hai 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 kembali lagi di caribike channel nah kali ini kita udah ada sepedanya 3t strada 2 kita pasangin groupset Ultegra R8100 12 speed yang baru nah di kali ini video kali ini saya mau ngasih lihat caranya untuk pairing dan juga mengetahui bedanya sistem normal dan dengan sistem semi-syncro atau full-syncro ya yuk kita lihat aja yuk nah undang seperti saya cerita untuk ngecek baterainya itu cuman pencet tombolnya sekali dan kelihatan lampunya Nah kalau ini artinya lampunya merah artinya dia baterainya itu ada di bawah 10% lalu ada lampu biru berikutnya coba kita coba sekali lagi nah ini dia tinggal 10% baterainya dan warna biru berikutnya adalah menandakan dia ada di mode normal nah ini untuk ngecasnya ya bisa lihat lalu keluar lampunya warna biru kalau posisi charging tadi kita udah charge kita udah charge kita mau di bawah tahu udah ngecas sampai seberapa lama udah full nah kita bisa lihat ke maintenance nah kita lihat di sini ya mungkin sekitar 20% karena saya juga ngecas belum terlalu lama ya jadi kelihatan banget bahasanya udah 20-30 sekitar 20 makanya warna pun udah berubah menjadi biar hijau ya ini untuk ngecek baterainya yang paling mudah Nah untuk pairing yang menggunakan handphone kita perlu namanya YouTube for cyclist project kita cek nah ini tube Shimano YouTube project cyclist saya udah download jadi kita tinggal buka si manu yang terbaru tidak perlu lagi di Flyunit karena mereka udah punya bluetooth di dalamnya jadi nggak perlu lagi kayak zaman dulu musti beli bluetooth device-nya ini lagi update nah ini posisi bluetooth dari dari handphone kita mesti nyalain dulu kita kembali nah yang perlu kita ingat waktu kita mau connect baiknya ini harus posisi tidak boleh dalam keadaan di cas kita bukan lu casnya sementara ya oke nah lalu kita aktifin modenya untuk dia mencet searching bluetooth searching pair device kita pencet tombolnya nah ketika dia lampunya blink biru kita tambah parameter nah langsung kebaca oke nah ditanya do you want to channel tesky pastinya tuh kalau masalah 06 kali ya nah eh kenapa disarankan ganti pasti karena bisa aja temen iseng gitu lagi kita lagi makan dia rubah-rubah pas mau start lagi kok tiba-tiba itu nggak connect sama sama temen dimainin jadi kalau misalnya mau ganti password boleh ya tapi kalau nggak mau ganti password kita cuma tinggal letter aja gitu nah ini karena kita kelihatan baru ada FD RD tapi belum ada shifternya kita tambah shifternya RD minta kode barcode nah disini kita foto nih bisa lihat disini nih kode scan barcode nya ya dan sebelah sini udah sama posisi sepeda ini udah di pair tapi nanti saya kasih tahu cara pairnya ya setelah ini oke nah disini ada update kalau kita mau update bisa ini kita update untuk yang terbaru kita update ini tampilan anal setelah di pair oke tadi juga kita udah update ya jadi udah nggak perlu ada update-update lagi oke 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 selesai kalau udah selesai kan kelihatan seperti ini dan ya nah jangan lupa kita langsung setup aja untuk synchronize zip nya ya untuk cranknya 5236 kita pilih asetnya 1134 sesuai spek sepedanya lalu kita pilih ini semi-syncro untuk mode 1 nya oke dan mode 2 nya kita pilih full synchronize nah ini full synchronize ini kita bisa spell mau kita, nanti saya terangin bedanya di belakang apa ya udah beres semua, kita disconnect oke, udah beres sekarang kita coba pindahin shifter nya, udah jalan atau belum tuh, langsung dia berjalan sepeda ini saya udah setel untuk high low nya, jadi ini udah bekerja sempurna kalau mau lebih detail itu lumayan agak panjang mengenai cara-cara setting dan juga cara menghitung panjang rantai nya bisa tanya ke kita atau ke bengkel dealer si mana terdekat oke, nah sekarang saya mau kasih lihat mode normal normal itu biasa aja jadi kapanpun kita mau turunin, kita bisa turunin kita mau naikkan nah ini juga kita bisa naikkan oke pertanyaan dimana sih kita bisa tau sekarang mode kita berada dimana apa di mode normal, mode 1 atau mode 2 nah kita bisa lihat disini ya sudah sampaikan di video pertama kita pencet sekali nah dia warna hijau nya, baterai nya sudah naik ya udah di atas 10% dan warna biru biru blink saat warna biru menyala tetap itu artinya mode normal oke, sekarang kita coba mode semi-syncro, kita pencet tombolnya double click sehingga menyala blink dua kali oke, nah ini yang terjadi kita lihat kalau saya pindahkan FD itu tidak terjadi apa-apa nah FD nya tidak terjadi apa-apa lihat namun sekarang saya pindahkan FD nya yang saya pindahkan lihat apa yang terjadi di kaset sproket saya turunkan ke centring kecil lihat ketika saya turunkan centring ke centring kecil otomatis kasetnya berubah turun ke kaset lebih kecil itu sekitar dua gigi nih, sekarang saya balikkan ini saya naikkan ke centring besar begitu saya naikkan ke centring besar mereka akan naik dua kaset sproket lebih besar nah ini yang disebut namanya semi-syncro bisa kita atur, misalnya mau naik tiga pun bisa di-customize itu sekarang kita aktifkan lagi ke mode yang paling terakhir itu full-syncronize caranya sama itu kita pencet double-click dua kali dan lampunya akan nge-blink tiga kali warna biru nah, sekarang lihat apa yang terjadi ya untuk FD saya rubah-rubah itu tidak ada perubahan di kaset ya, namun sekarang trigger nya adalah Rd nya kita kecilin begitu kita kecilin Rd nya dia akan langsung pindah sendiri jadi ibaratnya ini kita tidak perlu pencet-pencet tombol FD sudah pindah sendiri kalau tadi semi kita masih mesti pencet tombol FD dan Rd sekarang saya ringankan terus menerus nah, otomatis akan turun ke tinggi kecil nah, itu pindah sendiri saya ulang lagi ya saya berhatiin dia akan naik sendiri namun bagi kita seringan kan nah, dia akan pindah sendiri nah, ini yang dinamakan mode full synchronize nah, gimana cara balikinnya ke standar? gampang kita tinggal pencet lagi double-click dua kali dan dia akan kembali normal jadi, mode normal klik double-click akan mode 1 klik double-click mode 2 double-click akan balik ke normal nah, keren gak? gimana sih mana optriganya? ya, keren banget kalau saya bilang optriga lama pun bisa cuman, jujur saya merasa lebih cepat perpindahan-perpindahan ini lebih cepat lebih responsif dibanding yang tipe lama dan juga yang paling enak gak ada kabel dari shifter untuk yang disc ya versi disc gak ada kabel dari shifter ke bagian belakang jadi, lebih gampang sekali pasangnya adjustment-nya juga gampang banget dan pastinya lebih keren nah, sekian video kali ini mengenai pairing dari pairing dari Shimano Ultega Di2 dan juga fitur-fitur dari mode full synchronize dan semi-synchronize dari Shimano oke, kita ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati